Pemirsa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mendukung serta menyerahkan seluruh proses hukum yang berjalan oleh pihak penyidik Polda Sumatera Utara terhadap kasus OTT Komisioner Bawaslu Medan. Bawaslu Sumatera Utara hingga saat ini belum menonaktifkan Azlan Syahasibuan dari posisi sebagai Koordinator Divisi Penjagaan dan Partisipasi Masyarakat serta Humas Bawaslu Medan. Polda Sumut telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan Komisioner Bawaslu Medan, Azlan Syahasibuan dan Fahmi Wahyudi Harahap. Terkait adanya kasus yang dilakukan tim Saberpungli Provinsi Sumatera Utara dalam kasus pemberasan caleg DPRD Medan pada selasa lalu. Bawaslu Sumut akan mendukung dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Polda Sumut dalam penanganan dugaan kasus pemberasan tersebut. Hingga saat ini Bawaslu Sumut juga belum menonaktifkan anggota Komisioner Bawaslu Medan, Azlan Syahasibuan. Hal ini dikarenakan Bawaslu Sumut belum mendapatkan surat penonaktifan dari Bawaslu Republik Indonesia. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara, M. Aswin Diaparilubis, mengatakan apabila status tersangka sudah ingkrah, terkait putusan tuduhan terhadap Azlan Syahasibuan, maka sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, yang bersangkutan akan diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan diberhentikan secara tidak hormat. Terkait latar belakang kasus yang dialami Azlan Syahasibuan, Bawaslu Sumut belum mengetahui kasus atas sangkaan yang bersangkutan. Bawaslu Sumut mendukung dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Poldasu dalam penanganan dugaan kasus pemberasan tersebut. Sampai sekarang, sepanjang dia dari Bawaslu EDI belum menerbitkan surat penonaktifan sementara atau pemberintian sementara terhadap yang bersangkutan, maka yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota Bawaslu Badan. Kalau sudah ingkrah nanti Pak, seperti apa Pak? Kalau dia sudah ingkrah, dia putusan terkait dengan kuduh sangkaan terhadap yang bersangkutan, sangkaan hukum terhadap yang bersangkutan, maka bersama dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, yang bersangkutan akan diajukan ke DKPP untuk dimuangkan, diberhentikan dengan tidak hormat. Terkait adanya kasus ini, Bawaslu Semud mengingatkan untuk seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Kota di Sumatera Utara agar hal seperti ini tidak dapat terulang kembali. Pihak Bawaslu juga meminta hal ini dijadikan pelajaran bagi kita semua untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai penyelenggara pemilu, khususnya untuk pengawasan dan pemantauan. Dari Medan Sumatera Utara, Kontributor Santara TV, Wahyu Pratama melaporkan.